semenjak kenal sunnah dan sering ngaji saya jadi bahan bicaraan teman lama dan tetangga katanya saya jadi sombong dan tidak pernah mengumpul seperti dulu tolong nasihatnya bagaimana seharusnya sikap saya ke mereka ayo alikhoa wal akhwatu rahimani wa rahimakumullah ketika kita mengenal sunnah semakin rajin ikut pengajian seharusnya kita itu semakin baik dengan saudara-saudara kita muslimin itu seharusnya kita semakin mudah senyum kita semakin menyebarkan salam tidaklah seseorang dikatakan beriman tidaklah seseorang itu masuk dalam surga sampai dia beriman dan tidaklah seseorang dikatakan beriman sampai dia saling mencintai dan muka kutunjukan kepada kalian yang apabila kalian melakukan kalian saling mencintai kata rasulullah sebarkan salam diantara kalian makanya rasulullah ketika beliau masuk ke kota medina dan abdullah bin salam pendeta yahudi pada waktu itu masuk islam di hari masuknya rasulullah ke kota medina diantara yang paling pertama yang didengar oleh abdullah bin salam ucapan nabi di kota medina ya ayuhannas afshus salam ya wassallu billil wannasu niyamun watud'imu ta'am wahai manusia sebarkan salam ya berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan dan sholatlah kamu di malam hari ketika manusia sedang tertidur kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat apa yang pertama rasulullah ingatkan seberkan salam rasulullah belum membantah yahudi wah yahudi begini dan begini ini begini dan begini ini yang awal taksis yang dibangun oleh rasulullah dakwah beliau jadi seseorang itu semakin dia mengenal sunnah dia semakin ramah dengan saudaranya ya jadi kalau seandainya ada orang saat memahami oh pak ustad kita nyumbarkan salam itu sesama pengajian saja di luar pengajian kita gak boleh salam sama mereka dan dimana ini semuanya insya Allah gak ada ustad-ustad al-sunnah mengajarkan ini kepada antum muslimin itu kita sampaikan salam kepada mereka wa khulikun nas bi khulukin hasan kata rasulullah bergaulah kamu kepada manusia dengan pergaulan yang baik ya dan ulama mengatakan kaum muslimin itu merupakan keuntungan dalam kita berdakwah bukan musuh dalam dakwah ini bukan kita ingin cari ring tinju seperti ring tinju ayo mana musuh ini ayo salawan ya yang ada perdebatan 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 apa hukumnya mulit apa hukumnya dikir jamaah ya khih kita bukan mau berhantam berdakwah berdakwah itu kita ingin merangkul saudara-saudara kita muslimin diantara jalan yang terbaik adalah kita bergaul mereka dengan cara yang yang baik jaga batasan batasan syariat sebarkan salam berikan hadiah mereka itu adalah keuntungan dalam kita berdakwah gimana keuntungan kalau ada keuntungan kita ambil atau kita buang namanya keuntungan kita ambil bagaimana cara ya orang tersebut bisa mengenal sunnah mengenal kebaikan kalau seandainya senyum gak cukup kayaknya harus saya berikan kopi ini dia kasih kopi apapun kita lakukan kan dalam usaha dan bisnis kita supaya untung kita banyak itu perakarannya dunia tentunya dalam perkara akhirat kita harus lebih banyak berkorban dengan saudara-saudara kita muslimin bisa di faham ya Allah terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton